Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjutkan mati hari pertemuan kita yang ke-6. Modul ke-6 yaitu perulangan. Jadi ini menjadi struktur kendali yang terakhir dalam pemrograman. Jadi yang pertama adalah sekuensial, kemudian yang kedua percabangan, kemudian yang ketiga perulangan. Jadi tiga kendali program yang kita bahas dalam kuliah ini, yang hari ini adalah kendali yang terakhir atau yang ketiga yaitu perulangan. Nanti akan kita bahas selama dua kali pertemuan, pertemuan hari ini dan pertemuan pekan depan. Pertemuan hari ini kita membahas modul 6 yaitu perulangan tunggal. Pekan depan kita membahas modul 7 yaitu perulangan majemuk ya, perulangan ganda. Baik, di modul yang sudah saya bagikan di web ilmu bisa kalian lihat daftar isinya. Untuk modul 6 ini ada empat materi utama. Yang pertama, filosofi atau dasar teori tentang kendali perulangan. Kemudian ada perintah while, perintah dual, dan perintah core. Ya, jadi mengapa ada perulangan? Karena pada prinsipnya program berjalan itu nanti adakalanya membutuhkan mengulangi ya, untuk mengulangi beberapa perintah ya, sejumlah iterasi tertentu ya. Atau sesuai dengan kondisi yang disyaratkan. Jadi pada prinsipnya nanti adakalanya ya, adakalanya program membutuhkan untuk mengulangi ya, untuk mengulang-ulang perintah tertentu. Ini juga sama dengan prinsip kehidupan sehari-hari yang dialami oleh kita ya. Jadi ada pekerjaan, ada aktivitas yang sifatnya dikerjakan secara berulang-ulang lebih dari satu kali. Dan ternyata di dalam programming pun juga demikian. Kita juga melihat dalam aktivitas di sekitar kita juga kaedah perulangan banyak kita jumpai. Bahkan tiap hari mungkin kita lakukan ya. Di modul itu ada beberapa contoh kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang melibatkan perulangan. Ya nanti itu akan kita terjemahkan, akan kita transformasikan dalam bentuk program, dalam bentuk seskut. Baik, di dalam perulangan nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian, utamanya adalah kendali ya, kendali pengecekan kondisi, syarat bagaimana perulangan bisa dikerjakan atau dihentikan. Jadi ini bagian yang paling penting dalam kendali program perulangan. Jadi kita harus mengetahui, harus memastikan, menentukan syarat bagaimana nanti perulangan itu bisa dikerjakan atau dihentikan. Jadi dua hal ini harus kita waspadai ya, kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena nanti dalam kasusnya beberapa mahasiswa mungkin melakukan kesalahan ketika koding. Perulangannya bisa berjalan tetapi tidak bisa berhenti. Atau sebaliknya ya, perulangan tiba-tiba berhenti tanpa pernah dikerjakan. Nah, ini beberapa hal yang nanti harus kita waspadai, kita beri perhatian khusus untuk mengeceknya terlebih dahulu ya. Kapan perulangan dikerjakan, kapan perulangan harus dihentikan. Baik, saya lanjutkan ke modul. Nah, ini gambaran umum, flowchart untuk perulangan. Kita lihat di dalam flowchart ini bahwasannya di dalam perulangan juga terdapat pengecekan kondisi atau percabangan. Kita lihat di sini ada simbol perliannya ya, simbol perliannya, diamannya, pengecekan status. Gimana kalau pengecekan statusnya bernilai benar, maka perintah B akan dikerjakan, abis status kembali, ulangi lagi, cek status. Ini siklus di sini ya. Siklus di sini yang menyebabkan sebuah perulangan. Atau orang menyebutnya loop ya, loop perulangan. Ketika cek status bernilai false, baru perulangan dihentikan. Lanjutkan perintah berikutnya, misalkan perintah A. Jadi, ini skema bahkan project secara umum dari blok perintah perulangan. Seperti yang saya sampaikan di awal, di dalam bahasa Jawa nanti ada tiga perintah. Ada tiga perintah untuk mengeksekusi perulangan. Pertama nanti ada perintah while, kemudian perintah do while, dan perintah for. Perintah while, perintah do while, kemudian perintah for. Perintah while, singkatnya, singkatnya, perintah while itu adalah dia melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi, perintah while itu adalah jenis perulangan, jenis perintah perulangan di mana karakteristiknya, atau ciri kasnya, dia melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu, di awal. Karena prinsipnya kan sekuensial, dari atas ke bawah. Jadi, cek dulu kondisinya. Jika kondisinya benar, maka perintah satu, perintah dua, dan seterusnya akan dieksekusi. Perintah-perintah yang berada di dalam blok kurung kurawal while ini akan dieksekusi. Jika kondisinya benar. Jika kondisinya salah, maka perintah-perintah di dalam blok while ini tidak akan pernah dieksekusi. Sehingga cirinya perulangan while itu dimungkinkan perintah dalam perulangan, ini tidak akan pernah dieksekusi, dimungkinkan. Tidak pernah sama sekali dieksekusi atau dikerjakan. Kenapa? Karena ketika cek kondisi di sini, langsung ketemu kondisi false. Sehingga kalau cek kondisi benar-benar false, maka otomatis perintah perulangan di dalam blok while ini tidak akan pernah dikerjakan. Itu ciri kas dari perintah while. Akan berbeda jauh dengan perintah while. Saya akan overview sebentar dengan perintah while. Nanti kita akan coba praktekan masing-masing. Bagaimana dengan perintah while. Kalau perintah do while, itu karakteristiknya adalah sesuai namanya, dia do dulu, baru while. Jadi cirinya do while itu adalah do, kerjakan dulu, baru while. Kerjakan dulu, baru while. Ya, sedikit berbeda flowchartnya ya, sedikit berbeda. Ya, flowchartnya sedikit berbeda dengan while. Jadi kalau do while, itu kerjakan dulu. Ya, ketika flowchart dimulai, start, dia kerjakan perintah A, kemudian update statusnya, kemudian baru cek status di akhir. Kalau cek status masih penilai benar, maka dia kembali ke atas. Dia loop. Ya, kalau penilai salah statusnya, dia akan menghargakan perintah berikutnya. Jadi sangat jelas perbedaan antara while dengan while. Kalau while dicek dulu, baru dikerjakan. Tapi kalau perintah do while, itu kerjakan dulu perintahnya, baru cek status di belakang. Ini mungkin mewakili karakteristik manusia ya. Mungkin kita, kita ini bisa kepribadiannya, kepribadian while atau do while begitu ya. Ada yang modal nekat, maka dia cocoknya do while ya. Sepokoknya kerjakan dulu ya, cek belakangan. Atau sebaliknya, ada yang penuh pertimbangan ya. Penuh pertimbangan. Dicek dulu ya. Kalau memenuhi ya baru dikerjakan ya. Jadi, ini bedanya antara while dengan do while. Jadi kalau do while, kerjakan dulu perintahnya, baru cek status di akhir. Nanti kita akan lihat praktekan contoh sesuatu programnya. Secara umum, sintaksnya seperti ini. Secara umum, sintaks do while. Jadi, diawali dengan kata ke do, kemudian kurung-kurawal buka, perintah satu, perintah dua, dan seterusnya. Set status, kurung-kurawal tutup, baru diakhiri dengan while. While cek kondisi. Jadi hati-hati, sintaksnya agak berbeda dengan perintah while. Jadi, kita lihat di sini modelnya, strukturnya. Kerjakan dulu perintah-perintah, baru cek kondisi di bagian akhir. Jadi, ini sintaks dari perintah do while. Jadi, sangat berbeda dengan perintah while. Jadi, harap hati-hati ya. Harap hati-hati. Di perintah while, itu tidak diakhiri dengan titik koma. Tapi, di perintah do while, itu di bagian belakang, diakhiri dengan titik koma. Ya, hati-hati. Ini beda. Nanti kalau kalian salah ketik, ya akibatnya sangat patah. Jadi, jangan sekali-kali mengakhiri perintah while, itu dengan titik koma. Karena, hanya do while yang diakhiri dengan titik koma di belakang. Seperti ini. Jadi, hati-hati. Efeknya nanti akan sangat-sangat berbeda. Baik, itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga adalah perulangan bentuk for, ya. Perintah for. Perintah for ini, perintah perulangan yang paling praktis, ya. Paling praktis. Dia secara prinsip sebenarnya sama dengan while. Secara prinsip kerja, perintah for ini sama dengan while. Dia mengecek kondisi terlebih dahulu, ya. Jadi, dicek kondisi terlebih dahulu, baru nanti kalau benar, dia kerjakan loopingnya, jika salah, selesaikan loopingnya. Jadi, secara prinsip kerja atau cara kerjanya, perintah for ini sama dengan while. Bedanya, itu adalah penulisannya, ya. Perintah for banyak dipilih programmer karena praktis, ya. Karena praktis. Jadi, menulis source code-nya lebih praktis dibandingkan perintah while, ya. Di perintah while itu, butuh jumlah baris yang lebih banyak dibandingkan jumlah baris yang dibutuhkan oleh perintah for. Jadi, kita lihat di sini, sintaksnya penulisan perintah for adalah ada tiga perintah yang dijadikan dalam satu baris, ya. Ya, tandanya adalah titik koma. Jadi, ada titik koma di dalam baris pertama perintah for. Diawali dengan bagian pertama, inisialisasi. Ya, bagian pertama adalah inisialisasi. Kemudian, bagian kedua adalah pengecekan kondisi. Kemudian, bagian ketiga itu adalah update, ya. Update counter-nya. Baru kemudian, dilanjutkan dengan bagian isi dari perulangannya, ya. Di cover dalam tanda kurung perawal, buka turun. Jadi, sekali lagi, perintah for itu cara kerjanya sama dengan while, tetapi dia lebih praktis dalam hal penulisannya. Kenapa? Karena di dalam perintah for dimungkinkan, ya, tiga perintah itu ditulis di dalam satu baris, ya. Sehingga ini memudahkan programmer, ya. Ketika apa? Ketika nanti perintahnya banyak yang diulang. Nah, jadi kalau perintahnya ada misalnya 10 baris, 20 baris, 30 baris, atau bahkan 100 baris, maka bagian utama perulangan terlihat semua di bagian awal, ya, bagian atas. Kita nggak repot-repot lagi scroll down, sosok ke bawah, mencari cek kondisinya di mana, ya. Atau update counter-nya di mana, ya. Salahnya di mana. Itu nggak perlu. Kalau dengan perintah for, semuanya ada di bagian atas. Sehingga memang lebih praktis. Namun demikian, perintah for justru seringkali menjadi, menjadi apa ya, menjadi kesulitan bagi mahasiswa. Kenapa? Karena tiga baris perintah ini yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan itu urutan kerjanya tidak dari kiri ke kanan. Ini yang seringkali menjadi salah, ya. Jadi, urutannya tidak strike, ya, tidak lurus dari kiri ke kanan, ya. Tetapi ada sedikit perubahan urutan eksekusinya. Jadi, hati-hati ketika nanti menggunakan perintah for, bahwasannya perintah ini tidak dikerjakan, tiga perintah ini, ya, tiga perintah ini tidak dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena, karena mahasiswa bisa melihat, lupa ini kan satu baris, ya, kenapa enggak eksekusinya lurus dari kiri ke kanan. Ya, ternyata tidak, ternyata tidak. Jadi, urutan cara kerjanya perintah for adalah, yang pertama nanti bagian inisialisasi, ini pertama akan dieksekusi, kemudian bagian kedua adalah pengecekan kondisi, ya, kemudian yang ketiga, hati-hati, yang ketiga, ya, setelah pengecekan kondisi, itu kalau true, ya, dia akan mengerjakan perintah dulu, dia ke bawah dulu. Jadi, sekali lagi bukan ke kanan, ya, tapi ke bawah dulu. Setelah pengecekan kondisi, dia akan mengerjakan perintah-perintah, kalau kondisinya bernilai true, ya. Kalau bernilai false bagaimana, Pak? Kalau bernilai false, ya, otomatis loopingnya selesai, ya, loopingnya selesai. Jadi, saya ulangi, ketika cek kondisi bernilai true, maka dia bukan ke kanan, ya, bukan ke kanan, bukan ke update counter, tetapi kerjakan dulu perintah di bawahnya. Ya, perintah-perintah di bawahnya, perintah-perintah yang ada di dalam block for ini dikerjakan dulu semua. Baru setelah itu, dia akan naik ke update counter. Setelah update counter, dilanjutkan pengecekan kondisi lagi, ya. Ya, jadi itu flow-nya. Jadi, ini yang seringkali mahasiswa kurang hati-hati, ya. Ya, dianggapnya kalau sudah dalam satu baris, itu eksekusinya dari kiri ke kanan. Ya, tetapi untuk for tidak, ya. Jadi, setelah cek kondisi bernilai true, dia ke bawah dulu, ya, kerjakan perintah dulu. Kalau sudah, baru naik ke atas untuk update counter, ya. Setelah update counter, dia kembali ke pengecekan kondisi. Jadi, urutan eksekusinya seperti itu. Jadi, dibalik, ya, dibalik ringkasnya penulisan perintah for itu ada catatan khusus, ya. Catatan khusus bahwasannya urutan prosesnya tidak otomatis dari kiri ke kanan. Hati-hati di situ. Baik, itu overview saya untuk modul 6 ini, perulangan tunggal. Nanti kita akan lanjutkan dengan demo pembuatan programnya. Saya ganti layar dengan aplikasi NetBean. Oke, saya share jendelanya NetBean. Kita akan praktekan, ya, kita akan demonstrasikan pembuatan program menggunakan ketiga perintah tadi, ya, ketiga perintah tadi. Kita mulai dengan membuat package baru, ya. Kita buat package baru. Sudah ada dua package sebelumnya. Belajar Java, kemudian percabangan. Kita akan membuat package baru karena ini topiknya baru. Kita create new package, ya. Java package. Oke. Kita beri nama perulangan. Kita klik finish. Ya, karena masih belum ada class, ya, warnanya masih abu-abu. Jadi masih kosong. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih new Java class, ya. Kita coba perulangan yang pertama. while, ya. Kita coba perulangan while. Kita pilih nama look while. Ya, nanti lebih banyak, ya. Contoh yang lebih banyak, nanti bisa kalian coba aplikasi-aplikasi yang ada di modulnya. Lebih banyak contoh di situ. Silahkan ditiru saja untuk belajar, disalin, ditiru, ditulis ulang, ya. Kemudian silahkan di modifikasi, ya. Ditambah, dikurangi, dikembangkan, di running efeknya bagaimana. Oke, kita akan membuat program menggunakan perulangan while, ya. Perulangan while. Setu di kasusnya, misalnya kita akan membuat perulangan untuk validasi, misalkan, ya. Untuk validasi pin ATM, ya. Pekan kemarin kan kita membuat aplikasi ATM. Sekarang kita akan kembangkan, ya. Kita kembangkan pin itu bisa diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi kalau aplikasi yang kemarin yang masih switch case saja itu kan sekali jalan, ya, sekali jalan. Sekali jalan. Artinya sekali berhasil, ya lanjut. Sekali gagal, ya program berhenti. Ya. Itu kelemahan kalau kita tidak menggunakan perulangan. Maka dengan perulangan ini nanti aplikasi kita bisa run, kita bisa jalankan sesuai keinginan pengguna. Bisa diulang-ulang sampai pengguna sendiri memilih untuk menghentikannya. Baik, kita buat group yang pertama untuk validasi pin ATM, misalnya ya, menggunakan perulangan while, ya. Kita buat main-nya dulu, kita ketikkan ps-pm, ya, public static void main. Kemudian kita tekan tombol tab, ya, supaya langsung muncul public static void main. Ini tidak perlu diketik satu-satu dari out. Kemudian kita buat variable untuk pin-nya, ya, misalnya kita buat variable pin, ya. Kita buat variable pin, ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 digit, misalnya. Kemudian karena nanti kita butuh input dari user, kita buat import setanya, java. Kemudian util. Kemudian scanner. Oke, kita buat variable untuk scanner-nya. Setelah itu kita buat block-nya. while, ya, kita buat block-nya while. While. Pin, ya, misalnya pin yang benar itu, ya, kita cek di sini. Pin yang benar itu adalah misalnya berapa ya, kebalikannya saja, misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, biasakan nanti untuk membuat block itu ketikan kurung kurawal buka, yang ketikan kurung kurawal buka di sini, kemudian langsung tekan enter. Supaya langsung ada pasangannya seperti ini. Ini membantu memudahkan programmer supaya nanti tidak terlewatkan. Kalau kalian ngetiknya kurung kurawal buka sendiri, kurung kurawal tutup-tutup ketik sendiri, nanti khawatirnya tempatnya tidak pas ya, tidak pas. Atau mungkin mulai tidak ada pasangannya, tidak jelas pasangannya di siapa. Jadi, saran saya ketika mengetikan kurung kurawal buka, langsung ditekan enter. Supaya langsung muncul pasangannya seperti ini. Kemudian, source code kita ketikan di dalam block. While pin tidak sama dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, nanti diawali dengan pengecekan apakah pin yang kita inisialisasi di sini, itu tidak sama dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau iya, artinya tidak sama, maka diminta input pin yang benar. Ini akan diulang-ulang. Sehingga perintah yang diulang-ulang, source, misalkan masukkan pin. Kemudian, pinnya kita buat inputan pin. Menggunakan scanner, next, pin. Oke. Jadi, yang diulang-ulang dalam block perintah while pin tidak sama dengan 6, 5, 4, 3, 1 adalah masukkan pin. Kemudian, enter, ya, entry pinnya. Kemudian, setelah itu kemana? Setelah dimasukkan pin, cek lagi ke atasnya. Cek lagi ke atas. Apakah pin yang baru, itu tidak sama dengan 6, 5, 4, 2, 1. Kalau masih true, ya, masih tidak sama dengan, ya, masukkan pin lagi. Terus, diulang-ulang. Untuk pembeda, misalkan setelah loop, ya, jadi kalau di sini nanti pinnya sama, ya, pinnya sama dengan kunci yang kita buat, maka loopnya akan selesai. Kita beri tanda di sini, untuk menunjukkan loop sudah selesai, so, pin sudah benar. Misalnya begitu. Jadi, ini di luar blocknya loop while, ya. Jadi, ketika sukses keluar dari block loop while, maka dia akan mengeksekusi perintah sistem outpin line, pin sudah benar. Oke, kita akan coba run. Ya, muncul masukkan pin. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan, ya, kita enter. Ya, masih salah, ya, masih salah. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih salah lagi, ya. Masukkan pin lagi. Masukkan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya. Kita enter, ya, masih salah lagi. Terus akan berulang, ya. Terus akan berulang. Sampai kapan? Sampai kita masukkan pin yang benar. Yaitu tadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita enter, ya, pin sudah benar. Ya, ini contoh penggunaan loop while, ya, untuk memvalidasi pin yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi, umumnya nanti akan seperti itu. Jadi, kalau kita ke ATM, atau kita mungkin login di aplikasi, di web, ya. Itu biasanya ada validasi pin, ya. Validasi password, validasi pin yang kita masukkan. Baik, ini yang pertama, itu contoh penggunaan loop while, ya, loop while. Kemudian kita buat aplikasi yang lain, ya, menggunakan perintah dual, ya, perintah dual. Perintah dual itu nanti biasanya digunakan untuk membuat menu program, ya, biasanya. Perintah dual itu seringnya digunakan untuk membuat menu program. Kenapa? Karena menu program itu sifatnya dia ditampilkan dulu, ya, menu-nya, daftar menu-nya, kemudian dicek di bawah, ya. Dicek di bawah. Kalau menggunakan while nanti agak repot, ya. Kalau membuat menu menggunakan while agak repot, ya, agak repot. Jadi, lebih mudah menggunakan loop dual. Kita akan buat program baru menggunakan loop dual. Oke, kita siapkan pustakanya dulu, report. Kita akan buat menu skernernya. Kemudian kita buat main-nya, ke svm. Ini kecantong ketat. Kemudian kita buat variable skernernya. kemudian kita rencananya membuat sebuah menu program kita buat input untuk pilihan menunya baik, prinsip untuk membuat program, jadi satu hal yang ingin saya garisbawahi sejak kita menggunakan menggunakan perintah switch case itu trend ketendurungannya nanti sesekut kita akan semakin banyak semakin banyak jumlah baris perintah yang kita buat nanti akan semakin banyak saran saya tips dari saya mulailah dari kerangka luar program dulu jadi dibuat dulu kerangka luar program kerangka luar yang lebih sederhana jadi kita mulai dengan membuat kerangka luar dulu setelah itu nanti baru di dalamnya kita tambahkan pengembangan-pengembangan jadi kita mulai dari kerangka luarnya dulu bentuk umumnya dulu kita cek oke, baru nanti kita kembangkan supaya apa? supaya nanti kalau ada error di tengah jalan itu lebih mudah lebih mudah debaknya atau problem solvingnya akan lebih mudah dibandingkan kalau kita ngetik rinci-nya dulu ya kita ngetik rinci-nya dulu kemudian baru menambah menambah-menambah itu nanti akan lebih lebih sulit untuk error error solvingnya maksudnya atau contohnya seperti ini kita akan membuat perulangan duel ya maka kita buat kerangkanya dulu yaitu do dan duel sama do kita sambung dengan kurung kurawal buka kemudian kita tekan tombol enter supaya muncul pasangan kurung kurawal tutupnya secara otomatis setelah muncul di sini kita arahkan kursornya ke sebelah kanan kurung kurawal tutupnya kemudian kita sambung dengan while while apa? while yang menyebabkan kondisi yang menyebabkan perulangannya dihentikan atau diteruskan misalnya misalnya kita buat rencana ketika pilihnya itu tidak sama dengan 4 misalnya ya ketika pilih tidak sama dengan 4 kenapa 4? karena bayangan saya itu rencana kita kita akan membuat program dimana menunya ada 3 menunya ada 3 dan menu yang keempat itu adalah exit atau keluar muncul error seperti ini variable pilih might not have been initialized itu artinya variable pilih yang kita buat di atas itu belum di inisialisasi maksudnya belum di inisialisasi belum punya nilai awal kita turuti saja kita beri nilai awal variable pilih di atas misalnya dengan nilai 0 ya pilih sama dengan 0 oke errornya sudah hilang ya ini kerangka luarnya sudah kita buat dualnya sudah kita buat kerangka luarnya kemudian kita lengkapi bagian dalamnya bagian dalamnya dari perintah dual kita mulai karena ini menu program yang membuat menu maka bagian pertama yang akan dieksekusi yang akan dijalankan adalah menampilkan daftar menunya seperti yang kita sudah buat di perintah switch case yang pekan kemarin kita mulai dengan menampilkan daftar menunya daftar menu misalnya kita jualan minuman misalnya daftar menu minuman oke kemudian kita buat listnya listnya pilihannya ada tiga salt misalnya es jeruk batannya lagi panas ini serapnya panas gak turun hujan ya hanya bendung terus salt dua es teh misalnya kemudian salt tiga es juice misalnya kemudian kita pilih kita buat tampilan pilihan yang keempat selesai jadi skenario nya seperti ini ada tiga pilihan es minuman pilihan keempat nya selesai jadi kalau user nanti memilih empat maka looping nya akan selesai kemudian kita buat input untuk pilihannya kita pakai print bukan print lain masukkan pilihan 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 oke kemudian kita panggil scanner nya kita masukkan ke dalam variabel pilih pilih sama dengan s ke next ini ini kerangka luar jadi nanti program akan menampilkan daftar menu minuman kemudian user akan memilih kemudian akan dicek apakah pilihannya tidak sama dengan empat kalau tidak sama dengan empat berarti nanti muncul lagi menu nya terus begitu sampai user ketika sudah jadi kerangka luar seperti ini sebaiknya kita tes run kita coba jalankan jangan menunggu program banyak dulu baru di run kenapa khawatirnya nanti kalau sudah banyak ada kesalahan debugging kita lebih susah jadi sudah cukup seperti ini kita coba jalankan kalau ada salah kita akan lebih mudah oke kita pilih run file kita tes apakah rangkanya ya rangkanya sudah sesuai dan kita harapkan kita pilih satu misalkan ya kita pilih satu seru muncul pilihan lagi ya karena bukan pilihan empat ya dua ST muncul lagi tiga SJUES muncul lagi kita pilih dua lagi misalnya muncul lagi kita pilih satu muncul lagi kita pilih empat misalnya karena sudah banyak yang dipesan mereka yang sudah banyak minuman kita pilih empat yang mau mengakhiri kita pilih empat kemudian kita tekan tombol enter selesai program berhenti baik rangkanya sudah jadi sekarang tinggal kita kembangkan ya kalau sudah memasukkan pilihan what next apa yang akan dikerjakan berikutnya ya rencana kita kita munculkan eksekusi berdasarkan pilihan seleksi karena ini menu kita gunakan switch case misalkan ya lebih praktis kita gunakan switch case kita switch pilihnya ya jangan sekali lagi kurung kurawal langsung dipasangkan ya begitu ada kurung kurawal buka langsung ditutup di bawahnya supaya mudah nanti ya kalau ada apa-apa kita mudah memperbaiki switch pilih switch pilih case 1 nanti bisa case 2 case 3 kita siapkan default kalau perlu kamu ngapain disini oh nampilkan harga misalnya saw harga es jeruk itu misalnya ya misalnya 3.000 ya harga 3.000 jangan lupa ditutup dengan break jangan lupa ditutup kemudian ST harga misalnya 2.000 kita tutup komen klik kemudian S.Jus ini yang paling mahal harganya misalnya 10.000 default ya kalau default kita siapkan default pilihan kita ada skenario seperti ini muncul daftar menu kemudian akan diminta input dari user kemudian akan ditampilkan harga sesuai pilihan yang dimasukkan oleh user kita gunakan perintah switch case switch case ini nanti akan berulang ulang karena ini berada di dalam looping do while berada di dalam looping do while maka perintah ini akan dikerjakan terus secara berulang ulang sampai kapan sampai user memilih 4 jadi ketika user memilih 4 nanti akan berakhir bisa juga karena pilihan 4 ini selesai nanti text di pilihan default kita akan ubah kita coba tes dulu kerangka awalnya seperti ini kita tes kita run kita jalankan bagaimana hasilnya masukkan pilihan kita pilih sth harga 2000 muncul kembali ke menu kemudian kita pilih sgust misalnya kita pilih 3 harganya 10.000 kita pilih 4 kita mengakhiri muncul pilihan tidak ada program selesai muncul pilihan tidak ada efek dari default efek dari default disini kalau tidak nyambung kita bisa ganti ketika pilihan tidak ada kita ganti dengan mengakhiri program terima kasih terima kasih terima kasih ketika sudah memilih selesai nanti muncul ucapan terima kasih kita cobaran lagi untuk mempertikannya kita pilih 4 muncul teks terima kasih ya baik ini contoh yang kedua menggunakan perintah perulangan dual perintah perulangan dual jadi prinsipnya kalau dual itu adalah kerjakan dulu perintah yang ada di dalam bloknya mulai dari atas ke bawah kerjakan satu persatu ke bawah sampai selesai kemudian baru dicek di bagian paling akhir apakah kondisinya itu beri pilih true atau false kalau true kalau true pilih tidak sama dengan 4 maka dia akan kembali ke atas selama dia true disini maka loopingnya akan dikerjakan tapi begitu disini false misalkan 4 4 tidak sama dengan 4 itu kan berarti kan false karena 4 itu sama dengan 4 tapi ketika pilihnya diisi 4 maka dia bernilai false ketika bernilai false maka program akan selesai pertama kan berhenti kita tambahkan misalkan disini teks selamat datang kembali misalkan ini kan disini kita tengok di minimarket minimarket selamat datang kembali jadi setelah loop selesai nanti terakhir dia akan mengeksekusi teks selamat datang kembali kita akan coba run kita akan cek apakah betul hasilnya seperti itu kita beli 4 muncul teks terima kasih kemudian selamat datang kembali baik ini contoh program yang kedua membuat perulangan dengan dengan menggunakan perintah dual jadi dengan perintah dual nanti aplikasi atau program yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya membuat program itu akan jauh lebih hidup akan jauh lebih hidup kenapa karena siklus perulangannya kelihatan dan itu lebih real jadi programnya lebih real kalau kita enggak memakai perulangan program sekali jalan selesai itu kan itu kan enggak sesuai dengan kenyataan kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi yang running yang running yang yang berjalan sungguhan yang benaran itu kan perulangannya ada kita ke ATM ada perulangannya kita pakai aplikasi ada perulangannya dan seterusnya maka dengan dengan kendali program perulangan ini program yang kita buat akan terasa jauh lebih hidup akan jauh lebih hidup akan jauh lebih real dibandingkan tanpa menggunakan perulangan baik kita lanjutkan contoh yang ketiga menggunakan perintah for kita buat perintah for kita buat new java kelas untuk perintah perulangan for kita beranama look for look for finish look for ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan komputasi misalnya perhitungan biasanya karena lebih mudah secara penulisan akan lebih mudah lebih informatif buat program model-model seperti kasus yang melibatkan perhitungan perhitungan contoh misalnya yang ada di modul itu saya bahas tentang deret deret matematika kemudian bilangan faktorial deret bunaji dan seterusnya itu nanti menggunakan for jauh lebih lebih cocok dibandingkan menggunakan well maupun menggunakan dual misalnya kita akan membuat deret kita akan membuat deret deret angka deret angka menggunakan pulangan kalau menggunakan saskut biasa sekuensial biasa itu kan akan membutuhkan banyak perintah jadi misalkan tanpa pulangan kita diminta menampilkan angka 1 sampai 100 maka kita akan ketik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 itu kita ketik semua kalau masing-masing itu adalah satu baris maka kalau angka sampai 100 kita butuh 100 baris perintah ini kan tidak efisien maka dengan perintah perulangan nanti semuanya menjadi lebih ringkas lebih efisien kita akan coba membuat ini contoh ekstrim bisa ketikan untuk membuat perintah dengan mengawali kemudian tekan tombol tab jadi ketikan tata for kemudian tekan tombol tab maka dia akan muncul sintaks perintah for dalam bentuk lengkap seperti ini for i for integer i jadi boleh kita deklarasikan variable i di dalam tanda gurung for sifatnya lokal saja di integer i dimulai dengan nilai 0 dicek kondisinya selama i lebih kecil dari 10 kemudian counternya plus plus jadi i akan bernilai bertambah 1 kemudian kurung kurawal buka tutup buka tutup untuk menuliskan blok perintahnya kita bisa isi misalkan disini out print kita pilih print saja bukan print lain supaya hemat baris print misalnya i kita tampilkan i kemudian supaya ada jarak dengan sebelahnya kita beri tanda spasi tampilkan i kemudian tambahkan dengan spasi sebelah kanan ini contoh program selana menggunakan for apakah bisa langsung dirang tidak bisa tidak ada variable yang kita diklarasikan di awal tapi cukup kita diklarasikan variable i di dalam print for boleh kita beri saran muncul langkah seperti ini 0 1 2 3 4 5 6 8 9 jadi untuk menampilkan angka darat angka ini cukup dengan satu buah perintah perulangan mau dibuat 1000 mau dibuat 10 1000 1000 jangan dimulai dari 0 1 boleh kita mulai dari 1 supaya 1000 muncul tambahkan sama dengan pi lebih kecil sama dengan 1000 kita tampilkan kita run ya muncul sampai ke kanan ini kalau kita scroll ini sekali sampai 1000 sampai 1000 sampai bisa gak dibuat ke bawah bisa saja print kita ganti print line betaran ya sini sampai bawah 1000 ya ini menunjukkan bahwa desanya dengan perintah perulangan itu bisa mengefisienkan seskut ya selagi bisa mengefisienkan seskut penulisan seskut ya dengan perintah ini maka kita bisa menunjukkan menggantikan 1000 baris perintah sistem out print line dari 1 sampai 1000 jadi ini manfaatnya perulangan dengan menuliskan seskut berupa perulangan ini akan lebih mengefisienkan jumlah baris yang kita tulis di dalam sebuah toprak ya jadi ini contoh contoh misalnya perintah for sering seringnya digunakan dalam dalam kasus dalam dalam problem-problem yang sifatnya komputasional yang berhitungan bisa bisa juga misalnya kita modifikasi disini kita modifikasi oh ya sebelum kesana saya tambahkan beberapa cadatan hati-hati dengan dengan kondisi ya dengan kondisi seperti ini ini misalnya kalau i nya lebih kita kasih lebih besar i sama dengan satu i lebih besar sama dengan seribu syaratnya i plus plus maka apa yang terjadi kita cek kita analisis i nilainya satu satu lebih besar sama dengan seribu true atau false ya maka jawabannya adalah false karena false maka perulangan sistem out green line ini akan tidak pernah dikerjakan alias nanti kalau kita run ya enggak ada isinya kosong seliran kita kosong ya enggak ada isinya kenapa enggak ada isinya karena pengecekan kondisi disini sudah false duluan ya satu lebih besar sama dengan seribu ini false salah sehingga loopingnya tidak pernah dikerjakan itu kesalahan pertama biasanya kemudian kesalahan berikutnya adalah counternya di kondisi awal sudah benar satu kemudian lebih kecil sama dengan ini lupa ini lupa counternya ini bukan plus plus tapi minus minus java tidak akan menyalahkan jadi kalau kita lihat tidak ada pesan kesalahan disini karena secara sinteks ya benar enggak ada yang salah tapi hati-hati secara logikanya ketika ini awalnya satu kemudian satu lebih kecil sama dengan seribu itu benar maka dia nanti akan menampilkan i kemudian mengurangi nilai i apa yang terjadi i yang semula nilainya satu itu berubah menjadi nol karena berkurang satu kemudian kita cek disini nol lebih kecil sama dengan seribu benar kemudian menampilkan i setelah itu i-nya berkurang lagi dari nol menjadi minus satu terus akan berkurang pertanyaannya apakah kondisi ini akan bisa menemukan kondisi false tidak bisa kenapa karena i akan menjauhi nilai seribu tidak akan pernah menuju nilai seribu ini yang nanti menjadi endless loop loop yang tidak akan pernah ada ujung akhir tidak usah banyak-banyak tidak usah seribu kita ganti saja dengan satu misalkan i lebih kecil sama dengan satu ketikanya satu dia true minus minus jadi nol true lagi minus minus jadi minus satu true lagi minus minus jadi minus dua terus tidak akan pernah dia mencapai melebihi dari satu tidak pernah melebihi dari satu karena dia tidak akan pernah bernilai false ini kalau kita run kalau kita run dia akan bergerak terus terus akan ditampilkan sampai kapan sampai batasnya integer misalnya batas intinya integer baru akan selesai ini kesalahan programming kesalahan logika kita stop saja hati-hati seperti itu jadi yang seharusnya plus-plus kita ubah menjadi minus berus jadi kesalahan yang kedua jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan supaya program pulangan kita tidak menemui kesalahan baik kemudian kita akan modifikasi program ini kita akan modifikasi menjadi penjumlahan misalkan kita akan menjumlahkan geret angka jadi muncul sudah bisa 1-10 oke kemudian kita tampilkan hasil penjumlahannya bagaimana menjumlahkan 1-10 kita buat variable baru namanya hasil kita mulai dengan initialisasi nilai 0 setelah ditampilkan ini bisa kita hitung caranya begini hasil sama dengan hasil ditambah dengan i dihasil sama dengan hasil ditambah dengan i jadi ketika mengawali nanti hasilnya adalah 0 disini ditambah dengan i 1 0 tambah 1 1 simpan ke hasil yang sebelah kiri nanti akan digunakan untuk loop berikutnya terus berulang terus berulang terus berulang dengan nilai i yang berbeda-beda nanti di akhir setelah loop i nya selesai kita tampilkan hasilnya hasil penjumlahan sama dengan ini kita plus dengan hasil ini membuat soskot untuk menghitung penjumlahan diarat angka secara otomatis hasil penjumlahannya adalah 50 jadi sekali lagi dengan perulangan prosesnya menjadi lebih efisien lebih efisien dibandingkan kalau misalnya kita membuat 10 variable 10 variable diisi angka 1 sampai 10 kemudian di plus pluskan semuanya ya bilangan 1 tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 tambah bilangan 4 tambah bilangan 5 sampai tambah bilangan 10 baru bisa muncul hasilnya itu kalau tanpa looping kalau dengan looping kita cukup menuliskan soskot seperti ini selesai mau angkanya 10 ya segini mau angkanya diganti 1.000 10.000 100.000 ya sama jadi tidak soskotnya tidak berubah meskipun variabelnya counternya itu semakin besar jadi ini menunjukkan bahwasannya dengan looping dengan perulangan soskot kita menjadi lebih efisien ini contoh penggunaan loop 4 yang seringkali nanti banyak digunakan dalam kasus-kasus komputasi matematis baik saya kira itu tiga contoh perulangan tunggal yang bisa saya demonstrasikan selebihnya nanti silahkan dipraktekan silahkan dicoba soskot-soskot contoh program yang ada di modul saya buat cukup banyak silahkan di ketik ulang kemudian coba dimodifikasi ditambahi dikurangi dikembangkan kemudian di run sendiri dicek hasil kalau ada yang ada kesalahan ada error nanti tinggal dikembalikan ke kondisi awal atau bisa juga nanti ditanyakan ke teman atau bisa juga langsung ke saya baik saya kira tiga itu yang bisa saya demonstrasikan buat mahasiswa selebihnya nanti bisa dilanjutkan dengan latihan mandiri dengan latihan mandiri sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf kita lanjutkan dengan sesi latihan mandiri yang sudah saya share di webnya ilmu baik mungkin itu dari saya untuk pertemuan yang ke-6 ini silakan nanti diteruskan dengan latihan mandiri saya cukupkan sampai di sini terima kasih atas waktunya atas latihannya kita lanjutkan diskusi di grup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum